Tapi enak menyebut nyawa bangsa daripada menyebut Pancasila adalah ideologi negara. Saya menentang menyebut ideologi negara. Karena gak ada di dalam ketentuan undang-undang bahwa Pancasila itu ada ideologi negara. Anda baca konstitusi gak ada. Mana ada undang-undang yang bilang Pancasila adalah ideologi negara. Gak ada. Guyonan Bapak sebagai badut ideologi kami hormati. Good. Very good. Tapi ketika Bapak di forum terhormat ini mengatakan Pancasila bukan ideologi. Sebagai ketua umum DPP Gerakan Punggungan Pancasila. Saya menolak dan meminta orang seperti Bapak tidak bicara tentang Pancasila. Bukan Roki Gerung namanya. Jika tak mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Yang membuat publik akal sehat mencoba mencerna bahkan menentang pernyataan si Roki Gerung. Menurut saya hal itu wajar. Dan justru malah bagus untuk membuat publik kembali berpikir, bernalar, dan mengasah kembali otak agar berpikir lebih kritis. Sebab tentu tak semua orang akan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Roki Gerung. Hal semacam itu normal. Sebuah perbedaan pendapat akan membuat diskusi menjadi dalam sekaligus tajam. Masing-masing akan saling mempertahankan pendapatnya. Bahkan saling mempengaruhi satu sama lain. Lagipula tak semua pendapat Roki Gerung itu selalu bisa ditelan mentah-mentah. Hal itu harus disadari. Bahkan oleh penggemarnya sekalipun. Salah satu pernyataan kontroversial Roki Gerung adalah soal ideologi Pancasila. Hal itu beliau sampaikan ketika Roki Gerung menjadi salah satu narasumber di acara Kongres Pancasila ke-12 yang dilaksanakan di Universitas Gajah Mada pada Kamis 26 September 2024. Dan langsung mendapatkan sanggahan oleh salah satu penonton yang hadir. Kebetulan beliau adalah seorang ketua Dewan Pimpinan Pusat Pembumian Pancasila, bernama Anton Manurung. Baik, saya mungkin tidak bertanya, tapi ingin melakukan disjerman dan diskursus. Yang pertama buat kawan Roki Gerung. Empat tahun yang lalu saya sudah menyatakan di Youtube tentang pernyataan Roki Gerung. Saya prihatin, mohon maaf pada semua forum. Untuk kesekian kali Bapak mengatakan bahwa Pancasila bukan ideologi. Tolong Pak, mari kita sama-sama membaca dokumen negara. Dan tadi Bapak mengatakan, sorry, ini forum akademik ya. Tadi sahabat saya Pak Saribu juga sudah mengatakan, ya mirip seperti Abid Uriji. Bunyuan Bapak sebagai badut ideologi kami hormati. Good, very good. Tapi ketika Bapak di forum terhormat ini mengatakan Pancasila bukan ideologi, sebagai ketua umum DPP Gerakan Pembumian Pancasila, saya menolak dan meminta orang seperti Bapak tidak bicara tentang Pancasila. Tolong Pak, camkan Pancasila. Pidato Soekarno. 1 Juni 1964. Saya membaca kalimatnya saja. Supaya tidak kesekian kali Pak, di Youtube 4 tahun yang lalu saya sudah ngomong. Supaya kita tidak gelap ideologi Bapak. Kita datang ke sini, saya hormat sekali dengan pohon dari sini. Soekarno mengatakan, Mohon kita dengarkan bersama-sama menjewu para senior, para guru besar, tokoh Pancasila. Bangsa Indonesia sejak proklamasi mempertahankan secara gigih panji-panji Pancasila. Dan akhirnya kita semua dapat memenangkan pelandasan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi nasional progresif dalam revolusi kita. Itu poin satu ya. Saya harus garis bawahi Pak moderator ya. Baik. Kemudian menanggapi kedua narasumber yang luar biasa. Pak abad saya, saudara Erlangga. Lanjutnya, Pak Agus. Saya kira persoalan bangsa pada hari ini tepat sekali diwakili dengan tema ini. Tema ini bagus ya. Gara-gara tema ini saya kira Pak Prabowo harusnya memiliki sebuah kesadaran yang kuat. Bersama dengan Pusat Studi Pancasila Gajah Mada membangun karisma Pancasila. Saya ingin mengatakan persoalan kemerosotan moral Pancasila pada hari ini dalam tata kehidupan berbangsa, bernegara. Karena Pancasila belum dipahami istorisitasnya apa. Buat gerakan bumbu yang Pancasila jelas. Istorisitas Pancasila adalah marhinisme. Sepakatkah kita bangsa Indonesia bahwa marhinisme adalah istorisitas Pancasila? Saya melihat seluruh kompleksitas masalah bangsa pada hari ini. Dalam konteks politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Itu karena Pancasila belum bersumber sebagai sosio nasionalismo, sosio demokrasi. Oke ya. Soekarno mengingatkan kepada kita. Kalau kedua hal ini tidak diterapkan, maka sialah Pancasila menjadi ideologi bangsa dan ideologi gara. Oke saya rasa sudah cukup Pak Anton Panurung. Ya pesannya sudah nyampe, bagaimana agar kepada penanyaan Pak? Mungkin yang terlahir, lewat forum terhormat ini, Kongres Pancasila ke-12, semoga bisa mengusulkan bahwa perlu ada Dewan Ideologi Nasional. Perlu ada Dewan Ideologi Nasional. Yang kedua, mendorong lahirnya Undang-Undang Hari Lahir Pancasila. Tidak cukup dengan Kepres 24-2016. Saya kira demikian, terima kasih. Salam Pancasila. Seperti yang sebelumnya saya katakan, sah-sah saja jika ada yang tak setuju dengan pandangan Roky Gerung, seperti Anton Manurung tadi. Beliau menyampaikan ketidaksepakatannya dengan Roky Gerung soal posisi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Anton bahkan mengutip salah satu pernyataan Soekarno di masa lalu. Beliau juga menyinggung soal histori Pancasila yang kebanyakan orang belum memahaminya. Anton Manurung juga mengusulkan adanya Dewan Ideologi Nasional. Bahkan mendorong adanya Undang-Undang Hari Lahir Pancasila. Meskipun sebenarnya sudah ada Kepres nomor 24 tahun 2016 soal hal itu. Setelah Anton selesai mengutarakan pendapatnya, kemudian Roky Gerung merespon ketua pimpinan pusat pembumian Pancasila tersebut. Kenapa takut mengatakan bahwa Bung Karno mengumpulkan, mengkompilasi pikiran-pikiran dunia lalu dituangkan dalam lima sila itu? Tadi saya katakan itu tidak asli Indonesia. Demokrasi tidak asli Indonesia. Yang dimaksudkan Bung Karno itu adalah pergaulan dunia yang dihidupkan oleh kompetisi, oleh saingan pikiran. Negara kita basisnya feodal, bukan asli Indonesia kan? Sampai sekarang masih feodal. Jadi ide demokrasi itu, sebut aja ide sila keempat itu, adalah hasil adaptasi Soekarno untuk dijadikan pegangan, bukan ideologi itu. Demokrasi itu bukan ideologi. Jadi kalau sila keempat ada demokrasi, lalu dianggap Pancasila itu ideologi, itu langsung bertentangan. Demokrasi itu membuka peluang untuk semua ideologi bersaing. Itu dasarnya Pak Manurung tadi. Boleh nggak Pancasila menjadikan ideologi? Boleh. Tetapi akan ada negara otoriter. Tidak boleh ada persaingan pikiran. Padahal Pancasila ada diskursif sifatnya. Tadi saya terangkan bahwa, Bung Karno menyebut falsafat, dia menyebut ideologi. Tetapi bukan ofisial ideologi dari negara. Kan nggak pernah ada keputusan MPR, bahwa Pancasila itu ideologi negara. Karena berbahaya, negara yang berideologi itu cuma dua, fasisme dan komunisme. Mau nggak? Ada semacam tuntunan berideologi, sehingga baju masih sama, konsumsi masih sama, parfum masih sama. Kan itu bertentangan dengan kemajemukan kita, bangsa ini Pak Manurung. Nah kalau misalnya mau dinyatakan sebagai ideologi, ada problem teoritis juga. Ideologi itu mesti koheren, nggak boleh retak. Silat pertama itu ketuhanan yang maesan. Silat keempat itu demokrasi, kemajemukan. Boleh nggak orang tidak memakai hak untuk beragama? Konstitusi itu mengatakan agama adalah hak, bukan kewajiban. Agama menjadi kewajiban ketika silat pertama itu didalilkan di dalam versi syariat Islam. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluh-pemuluhnya, itu sudah dihilangkan. Karena dianggap itu nanti akan ada problem ke depan itu. Jadi memang, Pancasili itu bukan ideologi, bukan saya tidak menginginkan, tapi dua hal saya mau terangkan. Tidak diresmikan di dalam undang-undang. Itu adalah wacana. Kata ideologi di situ, dalam pengertian, itu pandangan hidup. Karena itu, bukan orang bilang, dalam bahasa Jerman. Atau bilang, Dalam bahasa Perancis itu. Jadi tidak ada yang stabil di dalam pemaknaan Pancasila. Itu posisinya begitu. Rocky Gerung menerangkan lebih lanjut, soal bagaimana Bung Karno mengkompilasi nilai-nilai yang ada di dunia internasional, hingga kemudian dituangkan dalam Pancasila. Rocky Gerung menganggap hal tersebut adalah bukti kecerdasan Bung Karno, untuk menaturalisasi ideologi-ideologi dunia ke dalam Pancasila. Sehingga kita tak perlu malu mengakui, bahwa Pancasila bukanlah asli dari Indonesia. Yang kedua, memang tidak digali dari bumi Indonesia, apalagi dari bahasa Sang Sekertah. Anda baca di Bung Karno itu mengkoreksi, bacaan di Jerman, Perancis, Inggris. Tapi dia nggak bisa berbaca Sang Sekertah. Kan dasarnya begitu. Jadi kenikmatan kita, untuk membayangkan ada semacam tuntunan, oke, tetapi tuntunan itu tidak boleh diresmikan sebagai ideologi negara, itu maksud saya. Karena lebih berbahaya akibatnya. Demokrasi di negara manapun, tidak ada demokrasi yang ada ideologi, karena itu bertentangan di dalam prinsip. Apalagi kalau disebutkan, mesti ada satu official ideology, dan orang akan tuntut ideologi itu mesti agama. Yaudah, habis negara ini. Jadi ini juga tadi, teman yang bicara pertama, bahwa, Nanti dulu nggak usah, Pak. Nanti diskusinya di panel, di yang ke, ya, ya, kasih kesempatan untuk ngomong dulu ya. Silahkan, Pak. Oke, saya lanjut ya. Saya bedakan tadi, kan itu disebutkan, sangat mungkin kita akan bertengkar di sini, karena forum ini bukan forum Ilmiah Ansih. Ada aktivis di sini. Oke. Saya, oke. Ya, supaya sekian jatuhkan kaki, saya mengajak teori ideologi, di Departemen Filsafat Ui, selama 15 tahun. Oke. Saya ulangi ya, masalahnya. Ada bayangkan, Pak. Dalil kita, adalah persatuan Indonesia. Boleh nggak dia dibuangkan secara ideologi? Tidak bisa. Karena persatuan itu, datang dari ontologi kemajemukan. Dari awal negeri ini majemuk, oleh karena itu, diperlukan persatuan. Jangan dibalik. Demi persatuan, tidak boleh ada kemajemukan. Itu bahayanya berpikir secara ideologis. Dapat nggak? Poin itu. Itu Anda marah, karena kok nggak ada penghadapan dua nilai? Apalagi bikin Dewan Ideologi. Hitler bikin itu. Hitler meresmikan Dewan Ideologi, namanya Fasisme, dan diatur, Anda hanya boleh kawin dengan ras yang sama. Itu aturan ideologi ketat sekali. Jadi sekali lagi, kita boleh anggap bahwa, Bung Karno berhasil membaca kecebrungan dunia, dan dia ambil saripatinya, bahkan dia rumuskan. Ya kalau nggak tiga, satu, gotong royong. Bagaimana ada ideologi gotong royong? Jadi kita mesti lihat, kecerdasan Bung Karno, atau kecerdikan Bung Karno, untuk menaturalisasi ideologi-ideologi dunia. Nah itu gampangnya. Istilah naturalisasi lagi keren sehari-hari ini. Naturalisasi. Itu dasarnya kan? Kita baca, kalau saya bikin tafsir, dari mana Bung Karno punya ide tentang keadilan sosial, dia membaca Marxismu. Di mana Bung Karno punya pengetahuan tentang nasionalisme, silap pertama, dia pasti baca Immanuel Khan, tentang unity of reason. Dia baca San Mincui. Banyak yang dia baca. Di mana dia baca kemurusiaan yang adil beranap, dia pasti baca Russo, tentang kelutan rakyat. Jadi Bung Karno membaca banyak literatur, nah kita tidak mau membaca, dan hanya mengupayakan sesuatu yang sudah final. Itu yang paling saya jengkel. Saya berkali-kali diundang oleh BPIB juga untuk, mari kita Pak Roky ikut seminar tentang Pancasila. Oke, temanya apa? Pancasila sudah final. Sudah final, ngapain didiskusikan? Kan Bung namanya. Pancasila sebagai panduan bernegara. Roky Gerung mengatakan, Indonesia perlu adanya nilai-nilai yang dijadikan panduan dalam bernegara. Dan sampai saat ini, Pancasila adalah panduan terbaik yang ada, dan cocok untuk negara Indonesia. Beliau juga menyinggung bagaimana Pancasila ditutup di era Orde Baru, atau ketika Presiden Soeharto memimpin Indonesia. Padahal Pancasila akan lebih baik jika terbuka. Jadi saya menginginkan, ada panduan bernegara. Ada semacam moral call. Yang kebetulan paling bagus adalah Pancasila. Sudah saya terima itu. Tetapi mempersoalkan Pancasila ideologi, oke itu akan ada debat panjang. Saya sudah pernah menulis panjang lebar. Jadi silahkan baca. Jadi referensi kita terhadap ideologi, itu bahkan mesti masuk sampai pada pemeriksaan, mesti mau analisis. Saya mesti kasih lakang di situ, saya akan kasih all to share, saya kasih macam-macam itu. Supaya terlihat itu ideologi itu, dan itu tidak mungkin. Satu waktu mungkin ada orang yang berpikir, ya lebih baik Pancasila itu dibiarkan terbuka, daripada ditutup sebagai asas tunggal. Pancasila itu ditutup dalam versi Suhartoisme. Itu dasarnya. Di negara-negara Afrika juga banyak mencari root, mencari akar apa sebetulnya, akarnya macam-macam. Kalau ada yang dibuat Mobutuisme. Karena waktu itu Mobutu, saya ingin saya adalah pemimpin Saif. Jadi terlihat bahwa kita punya semacam kecenderungan untuk mencari sesuatu. Saya terangkan sedikit teorinya. Setiap kita, setiap manusia itu, mengalami keretakan self. Keretakan jati diri itu. Kenapa dia retak? Karena saya akan mencari figur di atas saya. Sementara saya dikejar oleh figur di bawah saya. Retak saya itu. Saya enggak tahu orientasinya kemana itu. Jadi biarkan kita hidup di dalam keretakan itu. Keretakan itu kan semacam kutukan bahwa kita manusia, maka kita retak. Self kita retak. Fragile. Pada akhirnya Rocky Gerung sendiri mengakui bahwa boleh dan wajar jika ada pihak yang memiliki pandangan yang berbeda soal Pancasila. Wajar jika ada diskursus soal Pancasila, selama masih dalam akal sehat. Jadi itu dasarnya. Jadi sekali lagi, dalam demokrasi, di dalam republik, ide common good itu tidak boleh dibasiskan pada satu ideologi. Itu dasarnya. Itu yang menyebabkan ada persaingan pikiran. Itu yang menyebabkan kita terbuka untuk berargumentasi itu. Kita pakai bahasa dan boleh aja pakai tekanan-tekanan, agak marah boleh. Tapi kita balik pada akal syahla gitu. Bahwa semua yang didalilkan itu harus diperhatikan logikanya. Jadi saya kira itu. Dan saya percaya bahwa teman-teman akan bermusukan kembali percakapan ini supaya kita bawa pada forum-forum yang lebih luas. Yang penting bagi saya ada transaksi argument di sini. Bukan kita produksi sentimen. Dan saya percaya kalau kita keluar dari sini dalam dua hari ini, akan ada bekal pengetahuan di kepala kita. Sehingga IQ bangsa ini bisa ditingkatkan oleh pertemuan hari ini. Tulis pendapat cerdasmu di kolom komentar. Bahkan saya bisa pastikan kalau jumlah IQ di ruangan ini kita kumpulkan, itu kertambah yang ada di Senayan bisa dikembalian di sini. Terima kasih, Barok.